Tadi dokter Endah kan banyak menjelaskan tentang asma ya, sedangkan di sini kan banyak bayi, saya khawatir ibu-ibu asma kayaknya masih jauh banget gitu, tapi saya ingin dokter Endah menekankan kenapa sih yang diekspulsi banget tuh asma gitu, silahkan. Oke mungkin sebenarnya ada satu slide yang mungkin kelupaan saya masukkan, mungkin ada yang pernah dengar alergic march, perjalanan penyakit alergi, jadi pada anak itu setelah kita amati, punya kekhasan khusus, bahwa di masa bayi paling sering alergi yang muncul adalah di kulit dan saluran cerna, tapi kemudian dengan saluran cerna membaik, kulitnya membaik, kemudian kalau itu tidak, maksudnya seringkali berkurang, tapi kemudian muncullah asma, itu biasanya nanti di masa balita, kemudian asma bisa menetap, tapi kemudian ada yang berkurang, kemudian muncullah alergi hidung, rinitis alergi. Jadi itu kehasannya, artinya penanganan alergi itu harus benar, harus tepat, supaya alergi terkendali sehingga tidak kemudian menjadi asma, kemudian menjadi rinitis alergi. Jadi atasilah, kenalilah alergi pada anak Anda sejak bayi, supaya kita bisa berupaya untuk mencegah timbulnya alergi-alergi di saluran nafas di kemudian hari. Mungkin itu dokter Tiwi. Selamat siang Bapak Ibu dokter, anak saya 2 tahun sekarang, dia dari umur 6 bulan didiagnosa alergi susu sapi, jadi diarinya berdarah. Karena dia sekarang sudah 2 tahun, saya mau pindah, jadi mau memberikan dia sedikit demi sedikit, susu sapi dan turunannya, misalnya keju, jadi dia belum makan keju sampai sekarang. Mungkin ada nasehat gimana ya, step-step yang harus saya lakukan, biar dia juga tidak kembali di dari berdarah seperti dulu. Itu terus tadi dokter Hardin Syah, ada yang enzim laktase itu untuk meningkatkan enzim laktasenya, jadi supaya tidak alergi itu apa ya dok namanya. Terus kemudian kedua mungkin ini agak tidak berhubungan dengan alergi, tapi jadi anak saya itu saya sikat giginya pakai pasta gigi yang bisa tertelan itu loh dok, nah itu kok saya baca ingrediensnya ada silikanya, nah itu bahaya atau enggak ya dok? Terima kasih, jadi gejalanya adalah di area berdarah ya, kalau bahasa kedokterannya protokolitis, itu memang paling sering karena susu sapi, jadi langkahnya sudah betul mengganti susu formulanya dengan formula khusus untuk alergi. Nah sebenarnya untungnya alergi susu sapi itu biasanya bisa membaik dengan bertambahnya waktu, jadi biasanya prosedurnya setiap 6 bulan kita coba bu, jadi 6 bulan dicoba lagi kasih formula biasa, kalau kemudian ternyata masih berdarah di area maka ditunda lagi 6 bulan kemudian. Nah jadi kalau sekarang sudah 2 tahun rasanya sudah bisa dicoba, coba aja, nah mencobanya bagaimana? Karena ini gejalanya di area berdarah bukan gejala alergi yang berat, maksudnya sampai bisa menimbulkan sesak dan shock segala macam, ibu boleh lakukan di rumah. Mungkin mulai dulu, ibu anaknya minum susu 1 gelas? Oke maksudnya sekali minum itu berapa? Oke misalnya ibu mulai dengan itu dosis 1, buat 1 kali minumnya kan 150, mungkin ibu mulai sedikit dulu, taruhlah 50 mili gitu ya. Nah kemudian dilihat, masalahnya protokolitis ini bukan reaksi alergi tipe cepat, jadi ibu mesti lihatnya dalam beberapa hari, biasanya sekitar 2-3 hari. Kalau tidak berdarah kemudian ibu boleh nanti setelah 3 hari lewat ibu kasih 100 mili, kemudian lihat lagi 3 hari gak ada masalah, kemudian kasih 150. Kalau sudah 150 gak ada masalah berarti aman, silakan diganti semuanya. Silakan, bebas apa aja, terserah. Intinya di atas 1 tahun anak sudah gak butuh susu loh. Ya sebenarnya, saya termasuk yang tidak suka, artinya saya tidak punya preferensi susu merek apapun, jenis apapun, terserah. Sebenarnya yang dibutuhkan dari susu itu adalah kalsium dengan protein. Yang sebenarnya ibu bisa dapatkan itu dari bahan makanan lain. Taruhlah anak ibu gak doyan susu. Apakah kita harus memaksanya minum susu? Tidak. Sekarang kan prinsipnya gizi seimbang ya Prof. Artinya bukan satu makanan itu harus diberikan, tetapi harus ibu cari pengganti lain. Tadi mungkin yang saya harus highlight, saya juga hari ini belajar banyak. Kita harus bisa membedakan antara alergi dan intoleransi. Tadi kami berdiskusi sebelum kesini, berdiskusi bertiga di sana. Saya juga kebetulan melabel diri saya alergi, tetapi setelah dianalisis oleh Pak Lahari berdua, rupanya saya banyak intoleransi. Jadi artinya kita harus hati-hati dalam melabel bayi-bayi kita. Jadi misalnya tadi ada yang iritan istilahnya ya. Jadi kalau mau aman, saya pribadi memakai istilah sensitif. Artinya bisa alergi, bisa intoleransi. Jadi artinya itu mungkin yang saya pribadi hari ini banyak belajar. Kemudian tadi pertanyaannya untuk Prof. Hardin. Sebenarnya tadi dokter Renda sudah jawab, intinya kan kalau ingin dimulai sedikit-sedikit dengan intensitas yang jarang. Kalau itu ternyata bisa acceptable ya, itulah berarti mulai digunakan. Kemudian soal enzim laktase tadi ya. Kalau di pasaran itu ada laktase, tapi lagi-lagi saya sarankan sebaiknya konsul ke dokter dulu. Kalau memang ibu berarti ke penyakit dalam, kalau anak berarti ke spesialis anak ya untuk di konsul dulu. Karena enggak bisa sembarangan, karena nanti kalau kebanyakan juga akan bahaya. Kalau kekurangan dia enggak berefek. Terima kasih. Saya sendiri penderita intoleransi laktosa. Jadi saya kalau minum susu sapi terlalu banyak, udah enggak enak di perut seharian. Tapi saya tidak mengkonsumsi enzim laktase, karena buat saya, saya bisa menggantinya kalsiumnya dari sumber lain. Jadi kalau memang kita bisa mencari sumber lain, mungkin tidak perlu kita mengkonsumsi yang seperti itu. Atau konsumsinya cuma sedikit ya Prof. Karena ternyata kalau cuma sedikit enggak timbul. Jadi memang betul, saya kalau enggak terlalu banyak minum susunya, cuma sedikit saja, cuma campuran misalnya di kopi, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah satu kotak penuh susu, saya sudah enggak enak di perut. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya... Satu lagi gini. Kok satu lagi? Satu lagi. Tadi kita bicara intoleransi, kita bicara alergi. Intoleransi itu biasanya gejalanya lokal ya. Artinya di perut, enggak enak, selesai. Tapi alergi itu bersifat sistemik. Dia punya... punya... apa namanya... kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi kemudian. Contoh, anak yang alergi susu sapi, misalnya, kemudian timbulnya gejalanya dermatitis atopi, misalnya, terus kita tidak perbaiki. Itu kulitnya yang rusak itu, bisa menjadi tempat dia untuk masuk alergen-alergen inhalan, debu, tersensitisasi. Sehingga, nanti di usia balita, muncullah asma. Karena itu, kalau ada reaksi alergi, dibetulkan. Jadi, alergi itu memang harus dihindari. Kalau intoleransi sedikit-sedikit boleh diberikan. Tapi kalau alergi, hindarilah. Supaya kita tidak mau terjadi kerusakan organ. Kerusakan organ yang menetap ini, kemudian nanti ada konsekuensi di masa berikutnya, misalnya, yang anak dermatitis atopi itu ternyata, menurut penelitian, banyak yang menjadi asma. Kemudian asma, kemudian disertai rinitis alergi. Jadi, kalau intoleransi seperti saya, saya tidak ambil pusing. Sesekali saya minum susu, sesekali saya minum kopi yang ada krimnya, itu tidak ada masalah. Orang problemnya di pencernaan saya saja. Mungkin itu kira-kira bedanya konsekuensi dari intoleransi dengan konsekuensi dari alergi. Terima kasih. Saya hanya mau menambahkan, karena ini banyak peserta yang ibunya, masih bayi anak-anaknya. Seringkali yang saya bikin agak, agak apa ya, gemes-gemes sedikit gitu, karena ibu-ibu pada takut sekali dengan alergi. Tadi Prof. Hardin juga menyampaikan bahwa semua bahan makanan sebetulnya ada sat-sat yang berguna. Jadi, sehingga dia tidak boleh hanya mengkonsumsi itu-itu saja. Tidak bervariasi. Itu salah satu slogannya, Gisi Seimbang harus bervariasi ya. Beragam. begitu juga harus dengan sumber protein, sumber karbohidrat. Nah, kemudian juga tadi, Dr. Endah sudah bilang, bahwa sayur dan buah itu sangat sedikit menimbulkan alergi, tapi mungkin yang banyak intoleransi, atau mungkin dia mungkin belum cukup toleransinya terhadap serat yang ada. Sehingga, seringkali memang gejala-gejala yang timbul saat bayi baru mulai makan seperti alergi. Jadi, saya biasanya memakai sensitif. Tapi artinya, kalau memang dia sensitif saat itu, bukan berarti dia harus dihindarkan terus-menerus. Ya, itu sih yang bekalnya buat anak bayi-bayi yang akan mulai makan. Jadi, jangan takut mencoba. Toh juga alergi itu, tidak akan bikin apa-apa. Ya, jarang sekali, saya pernah menemui sekali banget anak makan kacang di kamar praktek. Kebetulan di kamar praktek, dia biru gitu. Cuma sekali, ya dalam saya 12 tahun, ya kacang tanah dia makan sedikit, langsung dia asmanya kambu. Untungnya di kamar praktek. Tetapi, kalau pada bayi, rasanya sih dia kan gak mungkin makan kacang dulu misalnya gitu ya. Jadi, kita tetap sih, walaupun kita bilang sikapi alergi dengan sebijaksana mungkin, karena kita lebih takut anaknya itu gagal tumbuh atau gisi kurang sebetulnya ya pada bayi-bayi, pada bayi-bayi itu sebetulnya itu yang menjadi concern kami sebetulnya ya. Kemudian tadi ada pertanyaan terakhir yang tentang pasta ya. Saya pribadi tidak begitu berani untuk menganjurkan pasta yang boleh ditelan itu, walaupun memang semua produk-produk yang ada saya minta untuk mengirimkan mana sih yang mereka bilang aman. Mungkin Prof. Hardin atau Dr. Endah bisa menambahkan tentang pemakaian pasta yang boleh ditelan itu. Silahkan. Setahu saya, Dr. Gigi sendiri memang tidak menyarankan memberikan pasta gigi pada anak di bawah 2 tahun. Biasanya karena meskipun aman sekalipun, satu untuk masalah fluoride, fluoride kalau terlalu banyak itu kita menjadi fluorosis, jadi malah giginya ada bercak-bercak. Sedangkan kita tahu di air minum kita ini sudah banyak mengandung fluoride. Jadi untuk 2 tahun pertama ibu cukup membersihkan hanya dengan sikat dan air, mateng, tentu saja mateng karena pasti ditelan. Setelah 2 tahun anak sudah mulai kita bisa ajari untuk melepeh. Jadi si kumur-kumur mungkin belum bisa tapi intinya adalah si pasta giginya bisa kita suruh untuk keluarkan karena itu boleh mulai dengan pemberian pasta gigi. Dan memang pilihannya memang harus pasta gigi yang aman untuk tertelan tapi tentu tidak banyak juga. Jadi biasanya saya suruh anjurkan dioles sedikit saja di sikat giginya. Artinya yang tertelan pun tidak banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi. Nama saya Vidya. Saya punya anak 2 sebenarnya dari anak yang pertama sekarang sudah usia 4 tahun. Waktu usia 8 bulan dia BAB darah karena saya tambahkan sedikit susu di makanan pendabingnya. ke dokter katanya ke dokter tiwi katanya alergi susu. Tapi kemudian usia 9 bulan langsung lost appetite. Benar-benar tidak mau makan sedikit pun. Saya tanya-tanya ke teman-teman saya katanya bayi biasa mengalami seperti itu jadi juga lapar makan lagi. Itu sampai 3 hari saya tidak kasih makan dia cuma nete saja. Dan itu kan nete saya kurang karena tidak bisa makan jadi akhirnya kan aslinya kurang. Akhirnya saya browsing browsing saya tanya-tanya akhirnya kemungkinan alergi akhirnya saya konsultasikan ke dokter yang spesialis alergi dan memang dinyatakan kemungkinan besar alergi jadi saya disuruh pantang selama sebulan saya hanya boleh makan yang aman jadi kayak daging sapi yang pokoknya yang aman dari alergen biasanya. Lalu setelah sebulan saya suruh sekali-sekali coba lagi mulai introduce saya makannya itu yang yang berpotensi untuk alergi. Dan selama sebulan itu memang perbaikan anak saya mau makan kembali biasa. itu akhirnya saya coba-coba saya kenali ternyata begitu salah makan itu langsung lost appetite jadi langsung tidak mau dikunyah sedikit pun saya paksa pertama tidak mau buka mulut kedua saya masukin saya paksa masukin yang cair itu tidak mau ditelan sama sekali akhirnya saya kembali lagi ke diet makan yang dianjurkan sama dokter alergi jadi setelah saya melakukan itu saya menyimpulkan anak saya itu multiple allergic dari the big eight ada tuh masing-masing jadi alergi telur alergi susu alergi kacang-kacangan alergi ikan laut beserta kerang-kerang segala macam akhirnya saya mendapatkan setelah amati-amati akhirnya saya mendapatkan bahwa anak saya itu tidak alergi kacang-kacangan tapi tidak alergi terhadap grains and seeds jadi saya berikan sumber sebagai itu lah apa namanya makanan alternatif tidak dapat omega-3 dari ikan-ikanan saya cari-cari akhirnya dapat flexit terus apa namanya jadi isian makanan anak saya sampai sekarang usia 4 tahun itu ya itu makanan alternatif terus kalau makan kue atau segala macam itu masih tidak bisa di sekolahnya makan ulang tahun itu pasti langsung oh saya petai saya izinin saya mati-mati gurunya tapi kalau dia mau kasih aja 1-2 sendok 1-2 bite tapi itu susah makan lagi kalau nyampe akhirnya anak saya itu makannya singkong wajib ketuk gitu-gitu yang sampai iya akhirnya kembali yang kue pepe yang gitu-gitu akhirnya kalau apa pakai santan nah kebetulan kami ke luar negeri karena saya sekolah di sana teman saya itu bilang mungkin gara-gara apa namanya pesticida atau apa akhirnya saya beli semua pas ke di luar itu semua organik yang udah terlabel telur saya coba yang organik susu saya coba yang organik segala macam matut dia umur tiga tahun itu pun masih kembali sama lost of appetite lagi jadi bener-bener gak mau dikunyah jadi saya kembali lagi memantangin semua dan memberikan makanan alternatif sekarang usia berapa 4 tahun 4 tahun dan saya kalau saya pertanyaannya adalah saya mau coba-coba itu pertama saya apakah mungkin nanti akan jadi allergic march karena saya takut searah situ sebenarnya terus kedua sebenarnya anak saya itu gak pernah gagal tumbuh dalam arti tiap tahun berat badannya naik 2 kilo 2 kilo 2 kilo terus apa namanya dan kalau saya coba pun sekarang apakah saya mesti maksain akhirnya saya coba anak saya biar bisa makan telur segala macam atau dengan sumber makanan alternatif seperti itu sebenarnya udah mencukupi sebenarnya gak apa-apa kalau anak saya juga nyaman dan saya pun juga nyaman terima kasih mungkin dokter Anda bisa menjelaskan banyak justru ya sampai speechless jadi gini Bu tadi kita sudah lihat gejala alergi yang sering seperti saya bilang dokter itu harus mikir yang sering dulu ya karena itu kita keluarlah big eight 8 jadi jangan mikirin yang lain-lain dulu karena yang paling sering adalah yang itu meskipun mungkin saja bisa di luar 8 itu menumburkan alergi tetapi itu tentu harus dengan penilaian yang sangat seksama multiple alergen itu multiple alergi terhadap alergi terhadap multiple alergen itu jarang jarang nah saya agak khawatir seringkali kita ini apa ya namanya persepsinya bahwa dikit-dikit alergi dikit-dikit alergi sehingga ibunya khawatir nah masalah loss of appetite kalau ibu lihat itu gak ada ya diajar di gejala-gejala yang saya gejala alergi yang tadi saya presentasikan loss of appetite itu banyak sekali penyebabnya jadi seperti tadi saya cerita tentang kolik itu banyak banget kan penyebabnya kolik itu hanya sedikit yang karena alergi tapi penyebab lainnya harus dicari dulu jadi jangan nomor satu yang dicari adalah alergi sekarang bayangkan anak yang sedang loss of appetite kemudian kita pantang macam-macam makanan sehingga yang dia dapatkan adalah makanan yang gak enak akibatnya anak gak mau makan nah kalau kita bicara tentang anak yang tidak menafsu makan sebenarnya banyak faktor sebenarnya yang mungkin saya mau sarankan sama ibu adalah ibu berkonsultasi sama dokter gizi bagaimana sih apa yang menyebabkan anak ibu loss of appetite satu yang saya pelajari adalah psikis faktor psikis juga mempengaruhi anak tidak nafsu makan kemudian saya membayangkan ini mungkin dokter tiwi nanti mohon koreksi saya banyak mendapatkan pasien yang bayi asih ibunya tidak bekerja jadi 24 jam sama ibunya kemudian anaknya gak mau makan kenapa? karena dia addicted banget sama ibunya nenen melulu makan gak mau karena ibunya takut anaknya kurang makan dikasih asih lagi akibatnya seperti lingkaran yang tidak berhenti-berhenti anaknya gak mau makan ibu susui akibatnya anaknya kenyang dikasih makan gak mau susui lagi padahal kita tahu di atas 6 bulan asih saja tidak cukup jadi anak harus makan karena itu di atas 6 bulan mulai anak harus mendapatkan makan baru setelah itu asih di atas 1 tahun mohon koreksi dokter tiwi asih itu mungkin hanya 20% dari total yang dibutuhkan anak 80% nya harus makan karena itu jangan memberikan asih on demand lagi pada anak di atas 1 tahun makan dulu baru setelah itu asih nah kemudian anak itu sering ngempeng ya bu ya ya ngempeng terus sama ibunya aduh ibunya ke kamar mandi aja dikejar-kejar nangis terus ya sampai pasien saya banyak yang mengeluh saya nih gak bisa kemana-mana dok anak saya tuh nenen terus ngempeng terus bayangkan ibu sedang lapar kemudian ngunyah permen karet hopernya hilang saya sih gitu karena apa kita sudah terpuaskan mulut kita dengan mengunyah tadi nah jadi bayi yang kemudian banyak mengempeng itu juga biasanya terpuaskan mulutnya sehingga dia tidak tertarik terhadap makanan nah itu adalah kalau menurut pengalaman saya banyak yang seperti itu bayinya jadinya gak mau makan loss of appetite nah kalau kita belajar tentang makan aduh proses makan itu luar biasa itu ada proses belajar kemudian kita tahu namanya responsive feeding kan kita harus lihat respons anak gak boleh namanya anak itu dipaksa untuk makan kita harus lihat respons anak anak mulai ngemut berhenti itu artinya anaknya udah tidak tertarik bikin anak mau makan itu sebenarnya simple aja bikin dia lapar atau kasih makanan yang dia suka nah tentu saja untuk membuat dia lapar tantangan kita adalah tega gak ibunya kadang-kadang ibunya aduh anak gak mau makan nih udah nenen anak gak mau makan udah nih kasih biskuit anak gak mau makan kasih susu gitu kan jadi akhirnya anak tidak belajar perutnya untuk lapar dia jadinya perutnya jadinya tidak terbiasa untuk kosong padahal untuk meningkatkan nafsu makan dia harus belajar lapar bayangin kita kalau makan eh kita lagi lapar nih makan apa aja pun jadi enak benar gak atau misalnya kita harus mengenali anak kita sukanya makan apa nah pada saat saya nih meskipun saya baru makan tapi kalau saya melihat makanan yang sangat saya sukai saya bela-belain deh makan lagi gitu nah kebetulan sih saya gak ada problem dengan nafsu makan ya liat aja lah ya jadi intinya ibu saya tolong hati-hati loss of appetite itu banyak sekali penyebabnya bukan melulu karena alergi meskipun alergi di pencernaan bisa bikin anak gak mau makan karena sakit tapi itu biasanya kan seperti tadi saya bilang alergi pencernaan biasanya setahun pertama bu karena apa karena pencernaannya belum matang jadi kalau anak ibu udah 4 tahun masih problemnya alergi pencernaan artinya loss of appetite saya rasa itu ibu harus evaluasi ke dokter gizi oke saya tidak tahu beruntusannya kenapa tapi mesti dipikirkan dermatitis atopi eksim nanti tolong baca-baca tentang atopik eksima ya kalau ibu baca-baca lagi atopik eksima dermatitis atopi di atas 1 tahun atau di atas 2 tahun itu jarang karena makanan ya jadi sekarang tolong mindset ibu harus berubah harus diubah bahwa jangan ketakutan lagi dengan makanan masalah dermatitis atopi iya itu harus ditangani pergilah ke dokter kulit bu ya kenapa karena anak ibu harus mendapatkan perawatan kulit enggak ibunya aja yang perawatan kecantikan ya anak dengan kulit sensitif dia harus mendapat pelembab yang benar mandi yang benar penghindaran iritan yang benar seperti tadi saya bilang banyak sekali iritan yang bikin anak kulit beruntusan pakai kosmetik salah ibunya aja mungkin kalau pakai kosmetik salah jadi jerawatan misalnya bukan ibu ya saya lihat sih ibunya kulitnya mulus jadi kita mesti mesti lihat kayaknya kita harus move on kalau orang sekarang bilang ya harus cari ibu karena kasihan anaknya ibu saya sih sarankan ibu diskusi oh kalau sekarang udah gak lost of appetite makannya udah baik silahkan ibu berikan makanan seperti biasa mungkin cuman saya merasa bahwa anak ibu udah terbiasa kali ya sama makanan yang tradisional gak ada yang salah kok bu makanan tradisional nenek poyang kita juga makannya singkong silahkan-silahkan aja selama gizinya baik pertumbuhannya baik gak ada yang salah kok dengan makan singkong ya gini ibu allergic mars itu bukan otomatis anak itu pasti akan mengalami semua tapi itu kan hasil pengamatan jadi ibu gak usah takut karena apa sekarang yang muncul kalau di masa 4 tahun itu alergi terhadap hirupan ibu itu yang jadi problem jadi gak usah takut lagi sama makanan kalau makanan di 1-2 tahun pertama mungkin tapi kalau udah 4 tahun biang keladinya biasanya bukan makanan ya mudah-mudahan cukup jelas saya ingat nih anaknya pinter banget bahasa Itali karena sekolahnya di Itali silahkan dok boleh usul gak karena mau tanya banyak gimana kalau satu penanya satu pertanyaan mungkin ya ya satu pertanyaan satu kemudian pembicara menjawab ceklek udah gitu kalau kurang boleh didiskusikan nanti biar agak rata sedikit ya dan bervariasi pertanyaannya silahkan selamat siang anak saya baru 9 bulan kebetulan saya sama dokter Tiwi juga baru kemarin konsultasi suruh ikut seminar saya salah satu orang tua yang supaya gak panjang saya edukasinya saya salah satu orang yang takut untuk mencoba ngasih anak saya ini terus dokter Tiwi bilang udah gak boleh takut tapi kebetulan saya dan suami saya itu alergi berat jadi itu mengalami itu dulu beruntusan terus saya sama suami saya itu juga asma kecilnya kan akhirnya ngobrol jadi itu saya takut anak saya seperti itu dan ternyata anak saya asli eksklusif dan benar dari umur itu sering banget gumoh dan sampai sering kayak luka bakar akhirnya saya berhenti lah makan segala macem dimulai empasi 6 bulan itu kan karena kita orang Indonesia disuruhnya pisang dicoba pisang 2-3 kali itu muntah terus akhirnya saya coba pernah coba kantalup itu gak bisa juga langsung beruntusan juga saya tadi pas denger katanya bayi di bawah berapa bulan itu jarang mengalami alergi dari buah itu terjadi sama anak saya saya jadi maksud saya apa anak saya itu alergi berat atau karena orang tuanya emang history alergi jadi sampai buah pun anak saya alergi atau itu kebetulan aja terjadi sama anak saya gitu jadi gejala alergi dan intoleransi itu mirip ya betul gejala alergi dan intoleransi ini ibu ini salah satu saya ketemu baru satu kali langsung saya suruh ikut seminar soalnya saya gemes lihat anaknya kenapa jadi umur 9 bulan belum makan apa-apa jadi sebetulnya saya sangat concern karena makan itu ya mengenalnya itu justru dari kecil coba ibu gak kasih makan dari kecil gak suka ikan dia jadi nanti mungkin dokter endah menjawab silahkan saya juga ikut gemes bu asli eksklusif kan asli eksklusif bu saya khawatir anak ibu kekurangan zat besi loh ya dokter tiwi ya belum daging sapi kan nah udah pertanyaannya stop udah ada yang nanti saya udah dipelototin soalnya dermatitis atopikan ya bu bentuknya ya eksim beruntusan ya satu kulit anak ibu memang kulit kering jadi perawatan kulit yang utama anak ibu bu ibu gak kasih makan apapun kalau liurnya masih selik kesini-sini bekas makan dia habis makan kemudian kesini-sini beruntusan bu ya jadi meskipun anak ibu misalnya apa yang menurut ibu gak bikin alergi itu beruntusan jadi intinya adalah bijaklah menilai ya jangan dikit-dikit mikirin itu alergi makanan penyebabnya karena kalau ibu baca dermatitis atopi tolong dikasih PR atopik eczema bacanya di coba masuk ke akademi American Academy of Dermatologists AAD kita tahu yang namanya dermatitis atopi itu ada derajatnya ada yang mild moderate severe mild itu bukan karena makanan tapi karena memang bakat kulitnya kering jadi salah kasih kosmetik salah dikasih sabun salah dikasih deterjen kena keringat kena liur ketumpahan asi itu bisa bikin merah-merah jadi artinya jangan merah-merah dikit dibilangnya alergi makanan nah jadi perawatan kulit yang penting kalau gak dirawat kulitnya anaknya akan merah-merah terus bu jadi anak-anak kayak gitu kalau keringatan dikit langsung basuh air kalau anaknya udah agak besar lari-lari dikit keringatan mesti dibasu air ganti bajunya jadi perawatan kulit yang utama silahkan konsultasi sama dokter kulit bu ya dokter ku dokter kulit karena ibu harus diajari perawatan kulit dibanding ibu capek-capek makanan segala macam disalahin perawatan kulit deh bu jangan takut karena sebenarnya menurut saya itu karena liurnya aja bu anak umur segitu kan bukan karena buahnya ya nah sekarang anak ibu belum pernah dikasih makan daging sapi belum pernah dikasih makan segala macam oh udah oh oke daging sapi ayam tahu tempe protein oke udah masuk ikan belum tapi belum pernah dikasih ikan tapi udah merah-merah bayangin gak dikasih ikan pun udah merah-merah artinya bukan ikan penyebabnya ya enggak orang selama ini belum dikasih ikan udah merah-merah kenapa nyalahin ikan ikan tersinggung loh ini dokter endah udah mau marah udah naik tuh memang alergi itu mengemaskan tapi yang lebih mengemaskan lagi adalah ketakutan atau kecemasan orang tua ya jadi artinya saya sih saya sih biasanya harus dibuktikan bahwa dia alergi atau tidak tadi udah ada kuncinya dia biasanya cepat alerginya kemudian tadi juga udah ada kuncinya kalau kita khawatir jangan tiap hari dulu jadi pelan-pelan dulu sambil dilihat alerginya supaya dia mengenal cepat rasa ikan kalau enggak itu lost appetite lagi karena dia gak suka ikan ya ya kan saya juga setuju sama dokter endah ya kalau misalnya dia tidak suka itu jangan dibilang dia alergi mungkin dia tidak suka jadi masukkan saya selalu bilang kalau gak suka masukkan ke makanan yang suka oh udah kasih daging sapi ikannya sedikit masukkan ke daging sapi nanti pelan-pelan daging sapinya turunin ikannya naikin gitu ya supaya dia mau gitu ya ini anak saya umur satu tahun tapi beratnya masih 7,8 kilo dan itu kemarin dia habis sakit sih tadi 8 akhirnya sakit terus turun jadi 7,8 dari usia 1 sampai 4 bulan itu kenaikannya cuma sekitar 600 sampai 700 gram 4 bulan ke atas cuma 200 sampai 300 gram saya pernah ada orang yang ngomong asinya kurang bagus sekali itu gitu apa iya ada asinya gak bagus gitu kan terus kedua gimana sih caranya ngasih pola makan jam-jam makan untuk anak itu seperti apa karena waktu pertama kali saya kasih kalau gak salah saya pernah dengar anak untuk satu tahun itu kalau gak salah dia udah satu mangkok ya itu anak saya gak bisa satu mangkok jadi setengah kalau saya tambahin dia muntah itu gimana caranya untuk bikin pola makannya dia terus satu aja ya Mbak sebentar ya nanti saya lupa satu aja ya jadi Ibu sebelum saya lupa Ibu boleh melihat Dr. Loh Wahyuni di Dr. Tiwi TV lihat tentang perkembangan mulut satu yang kedua lihat juga tentang makanan pendamping asih untuk kasus Ibu satu tahun 8 kilo dengan satu tahun 7 kilo kalau berat atau panjang panjangnya cukup sebetulnya sama gak cukupnya ya kalau panjang itu biasanya sekitar 70-an di usia setahun jadi mesti dilihat tinggi badan kemudian hati-hati anak kalau gak mau makan di usia setahun itu sebetulnya mungkin udah mulai gak bagus di atas 6 bulan karena dia mulai naiknya pelan pelan itu biasanya saya lihat kalau anak-anak yang kalau asih itu agak spesifiknya itu karena hati-hati kalau dia cuma nikmatnya dinyusu betul kata Dr. Endah ya hati-hati kalau dia dikit-dikit maunya cuma netek karena memang itu pertama kali menimbulkan kenyamanan pada bayi mulut nanti lihat di Dr. Wahyun itu diterangin banyak sekali diterangin juga perkembangan mulut hati-hati kalau kita cuma ngasih makannya blender-blender terus tanpa menterampilkan mulut hati-hati nah untuk kasus ibu bagaimana mengatur sebetulnya satu tahun itu sudah makan seperti kita ya makan pagi siang sore cuman sekarang makan itu banyak yang mempengaruhi bayi tadi sudah dibilang bahwa harus responsif feeding bahwa kalau makan harus lapar tapi itu tadi begitu lapar dia gak mau makan ibu kasih tete nah itu gak boleh ya jadi saya juga setuju banget tuh sama Dr. Endah tadi penjelasannya biasanya saya menyarankan kalau di atas satu tahun neteknya malam aja deh makan dulu deh kalau yang jelek makannya tapi kalau makannya bagus berat badannya oke ya itu boleh dia misalnya habis makan terus mau tidur netek gitu ya tapi kalau dia belum makan betul jangan disusuin dulu itu menghilangkan nafsu makan netek itu sama seperti orang merokok juga jadi kalau orang puasa sering kali saya lihat kalau orang puasa tuh dia merokok dulu baru makan jadi kayaknya itu lebih diutamakan ya jadi itu sama seperti jadi kayak maunya netek menyusui aja karena kalau umur-umur segitu kalau dia gak mau makan agak susah tapi tetap saya sarankan kalau memang susah sekali naikkan berat badan kita punya di sini dokter Clara dokter Gisi ya mudah-mudahan ibu tinggalnya di sekitar-sekitar sini bukan dari Cirebon misalnya supaya itu harus kita harus agak panjang mencari kenapa dan jenis makanan apa yang kita harus kenalkan dan berapa banyak supaya nanti berat badannya bisa mengejar saya selalu punya punya kunci buat diri saya bekerja kalau satu tahun anak berat badan belum bagus nafsu makan jelek biasanya kesitunya itu gak mudah jadi saya biasanya perlu sekali dokter-dokter anak yang berkecimpung di Gisi karena itu saya sangat menekankan ibu-ibu yang mau makan ya mau makan nih bayinya di usia 6 bulan kalau dia lagi kepingin makan cepat deh bervariasi porsi itu cepat deh karena sebentar lagi dia berhenti 8 bulan tumbuh gigi berhenti lagi dia ya jadi kalau lagi hebat makannya nafsu makan pakai kesempatannya karena kadang-kadang pada bayi itu dia betul-betul naik turun yang namanya responsif feeding itu bentar banget terjadinya ya apa penyebabnya gitu karena selama di sana gak ada masalah saya kebetulan lagi imunisasi saya tanya sama dokter di OMC waktu itu dia tanya ada garuk-garuk muka gak atau garuk-garuk kepala garuk-garuk ini saya bilang mungkin habit karena sudah dari 8 bulan dari dia duduk udah bagus itu udah sering kalau sebel segala macam itu garuk-garuk semuanya sampai ke mata udah kayak mau colok nah terus baru-baru ini sekitar semingguan gak lama lah setelah dia bentol itu malam-malam dia batuk dia gak pernah batuk sama sekali kecuali pilek jadi ini batuk pertama dia tapi malam aja keluarnya dan tidur itu selalu kayak nah saya miringin langsung baru batuk kalau enggak gak batuk-batuk dia jadi kayak menahan batuk gitu jadi pertanyaannya suami saya pernah dulu kecilnya asma apa ini ada gejala asma atau cuman seperti intoleran atau karena polusi karena kakeknya dia juga prokok jadi apakah dari situ atau gimana saya juga gak ngerti oke makasih silahkan dokter rendah mudah-mudahan sarannya tidak pindah lagi ke Malaysia padahal itu yang mau saya saranin dokter tewi kayaknya masalahnya beres di Malaysia ya bu ya lingkungan jadi satu masalah batuk ke Bogor Jakarta itu memang kejam polusi udara kita jelek banget ya jadi karena itu mengapa angka kejadian alergi sekarang meningkat itu ternyata karena banyak pengaruh lingkungan ya polusi udara kita tambah jelek makanan kita tambah westernisasi ya jadi junk food segala macam nah sekarang untuk ibu satu batuk malam kalau ayahnya punya asma maka kemungkinan anak punya bakat alergi besar ya gejala asma salah satunya adalah memang batuk-batuk terutama di malam hari lalu kenapa waktu di Malaysia gak ada sekarang ada ternyata faktor tadi kan saya sudah punya bagan environmental tobacco smoke asap paparan asap rokok itu bisa memicu jadi anaknya selama ini bakatnya adem-ayem aja gak muncul kemudian baru muncul setelah dia terpapar rasa prokok jadi kunci nomor satu bu sebelum nyalahin bapaknya bapak ibu gak bisa milih suami kan sekarang udah kepak udah susah kan harusnya kalau mau menikah tuh cari dulu gak punya bakat alergi gitu kan tapi karena udah milih udah suaminya udah gak bisa diganggu-gugat sekarang coba modif lingkungannya yang kita perbaiki bu genetiknya gak bisa diapapain anak ibu tapi tolong kalau memang masih serumah sama orang yang merokok saya pesimis jadi diskusi buat rapat besar di keluarga bahwa anak yang punya bakat alergi punya bakat asma itu tidak boleh ada paparan asap rokok di dalam rumah ibu mau saya suruh pulang ke Kewalumpur gak bisa jadi polusi udara di Jakarta gak bisa diapapain tapi minimal polusi udara di dalam rumah itu kita hindari kemudian mulai mungkin kita disini banyak tungau debu rumahnya rumah ibu banyak debunya itu beres-beres deh gak boleh ada karpet dan lain-lain silahkan baca-baca cara penghindaran tungau debu rumah karena paling banyak itu kemudian masalah bentol bu urtikaria urtikaria banyak banget penyebabnya alergi makanan bisa alergi terhadap serangga bisa alergi obat bisa nampaknya bukan pernah alergi obat anak sedang tidak mengkonsumsi alergi obat non-alergi juga bisa nah yang non-alergi ini yang nanti mesti dicari ada cold urtikaria kalau kena dingin bentol-bentol ada panas kalau kena panas bentol-bentol ada yang tadi saya bilang saya cerita anak lagi sakit demam batuk pilak bentol-bentol jadi banyak banget penyebabnya nah sekarang yang mesti melakukan adalah cari sebelum muncul bentol itu apa yang terjadi makan sesuatu kah kalau tidak berarti kita bisa menyingkirkan makanan makanannya tentu saja makanan yang biasanya bikin alergi ya berarti sekarang tinggal modifikasi lingkungan ibu mungkin tungau udah bongkar kamar tuh bu bongkar kamar vakumin semua selimut gorden semua dicuci semua spray ganti dulu kemudian lengkungan tempat main anak dilihat jadi biasanya sih karena faktor lingkungan nah sementara kita mencari pencetusnya anak ibu kasihan kan bentol-bentol terus ganggu tidur oh baru sekali oh ya sudah alhamdulillah berarti tinggal asap rokok sama tungau debur rumah ya oke makasih selamat siang dokter nama saya listia anak saya juga 14 bulan umurnya kebetulan kita sepupuan nih terus kakeknya sama oh beda beda kakeknya sama baru mau kakeknya di edukasi iya saya ajak dia kebetulan pas aja gitu karena saya ikut ini terus dia cerita anaknya batuk-batuk ada bentol yaudah saya ajak oke mungkin pertanyaan saya spesifik jadinya ke tentang dermatitis aktopis nih dok anak saya itu dari umur 7 bulan waktu itu pernah ya kulitnya kering terus bercak merah cuman gak gatel buat dia karena dia kayaknya santai-santai aja tuh gak terganggu ya dibawa ke dokter ke dokter anak kemungkinan dermatitis aktopis katanya terus dirujuk ke spesialis kulit disitu anak saya dites alergi dengan menggunakan apa namanya yang kayak ada bandul nah dari situ katanya ada beberapa sumber alergi diantaranya ada kalau yang makanan nih ada ikan kakap terus udang apa ya kacang tanah durian coklat lumayan lumayan banyak terus ada tungau macam-macam gitu selama dia MPAC saya menghindari saya AC ekslusif terus sampai sekarang juga masih AC itu saya hindari dan dia juga pantang makanan-makanan yang disebutkan disitu cuman sampai umur 9 atau 10 bulan itu tetap muncul jadi udah dipantang tetap muncul akhirnya itu hilang setelah saya ganti sabun sekarang sudah hilang benar-benar hilang walaupun yang saya bingung adalah dia udah pakai sabun itu sejak bayi gitu dan gak apa-apa baru munculnya di usia 7 bulan oke nah yang sekarang itu kalau yang merah-merah dan kering itu kan udah-udah gak ada lagi cuman bentuknya sekarang kayak jerawat-jerawat itu di muka atau kadang-kadang di tangan pertanyaannya ini apa sih karena bisa dibilang sampai sekarang umurnya 14 bulan mukanya itu gak pernah bersih jadi hilang timbul-hilang timbul di lokasi yang berbeda-beda apakah ini alergi atau apa gitu dia udah mencoba udah 1 tahun yang tadinya katanya alergi ada muncul reaksi di hari ketiga dan keempat merah-merah sudah dibawa ke dokter tapi dokter juga ragu antara ini alergi atau flu singapur waktu itu jadi maksudnya sampai sekarang saya pengen tahu apakah ini alergi gitu yang bentuknya bintil-bintil seperti itu dan treatmentnya seperti apa gitu loh silahkan dokter endah terima kasih itu juga saya langsung menghela nafas tes alergi yang diakui ada evidence base-nya itu hanya dua yaitu skin prick test tes kulit dengan tes darah jadi tes yang memeriksa rambut tes yang memeriksa pakai bandul pakai gelombang dan lain-lain itu tidak ada bukti ilmiahnya maksudnya apa semua alat diagnostik itu harus diteliti dulu bu diteliti kemudian dibandingkan dengan baku emasnya artinya kalau tidak diteliti kita bisa sangat bisa banget salah nah kebayang gak sih bu kalau kita pakai alat yang tidak diteliti dulu untuk mendeteksi tumor keliru bisa over diagnosis bu anak ibu kanker padahal sebenarnya dia enggak hanya karena kita menggunakan alat diagnostik yang salah demikian pula alergi penggunaan tes alergi yang tidak terbukti ilmiah tidak ada evidence base-nya bisa berpotensi menyebabkan over treatment anak dipantang segala macam padahal sebenarnya belum tentu jadi gunakanlah tes alergi yang betul nah jadi saya gak bisa komen anak ibu benar alergi apa enggak orang pakai tes alerginya juga saya yang tidak direkomendasikan kemudian yang kedua masalah dermatitis atopi kan tadi sudah kita bahas dermatitis atopi itu problem utamanya kulit anak ini secara genetik kulitnya memang ada kelainan kulitnya kering lapisan pelindung di atasnya gak ada kalau baca-baca ada kekurangan filagrin kekurangan ceramit dan lain-lain itu sangat medical banget nah anak seperti ini nomor satu harus perawatan kulit bu jadi kalau ibu gak perawatan kulit dengan baik dia akan merah-merah mau dia dikasih makan sama gak dikasih makan tetap akan merah-merah nah salah satu iritan yang bisa membuat merah-merah memang betul sabun kan udah terjawab akhirnya setelah ganti sabun dia membaik bisa aja sabun dari dulu kemudian baru bermasalah sekarang bisa banget bu karena sekarang kulitnya jadi mulai peaknya rusaknya mulai mencapai puncaknya sehingga memang harus ganti dulu sabun jadi pertanyaan dermatitis atopinya udah oke nih nah sekarang bintil-bintil nih bu ternyata itu anak dermatitis atopi ini kadang-kadang suka munculnya jadi bintil-bintil kulitnya memang gak mulus jadi kulit yang mulus itu hanya ada di majalah-majalah karena dia sudah pakai photoshop bu ya jadi kulit anak itu ya saya suka bilang ini bayi-bayi ini kenapa sih di majalah-majalah itu di iklan-iklan itu kulitnya mulus banget karena pada kenyataannya kulit anak kita ini kan banyak beruntus-beruntusnya iyalah namanya kulit anak itu sensitif kosmetik kebanyakan minyak telon kebanyakan bedak apa segala macam bisa beruntusan jadi beruntusnya gak mengganggu kan bu ya cuman gak gatel memang gak gatel cuman mengganggu pemandangan aja jadi sebenarnya yang harus dilakukan hanya teruskan perawatan kulitnya kasih pelembab dan konsultasilah sama dokter kulit kalau bisa cari pediatrik dermatologis di RSCM artinya pediatrik dermatologis kalau di RSCM gak akan nyuruh ibu pakai bandul-bandul dia akan mengajari ibu perawatan kulit jadi saya itu selalu berpartner sama dokter kulit saya merasa mungkin nasihat perawatan kulit saya tidak adekuat itu saya minta bantuan dokter kulit kalau dokter anak paling gampang obat sama suruh pantang ini itu padahal sebenarnya dermatitis atopi itu problem utamanya dia harus perawatan kulit karena genetiknya kulitnya gak bisa diapapain bu saya kulit saya kering sampai sekarang kulit saya kering jadi saya harus pakai pelembab terus setiap hari kalau enggak kulitnya gak enak banget jadi memang anak-anak yang kulitnya kering itu memang perawatan kulit nomor satu mudah-mudahan menjawab ya ini salah satu yang saya belajar dari dokter kulit anak ya jadi saya biasanya konsultnya ke dokter Tina Wisesa beliau itu dokter kulit konsultan anak itu ada di itu ya di parenting kelas itu coba dengerin pelan-pelan pertama dia pernah ikut disini jadi saya cuma menyampaikan kalau bayi itu kan sering mandi air panas pelan-pelan dicampur dengan air dingin lebih banyak karena mereka lebih apa ya kulit itu kalau dengan air panas dia biasanya kering yang kedua bayi itu kan semakin usia semakin berkeringat nah itu juga tadi sudah disebutkan kebersihan yang penting sekali ya bersih dan kering itu kuncinya kemudian juga dokter Tina waktu itu share kita ini semuanya hidup pakai AC ya jadi itu juga akan memperburuk kulit yang kering itu jadi dia harus diimbangi dengan cairan yang baik dengan makanan-makanan yang mengandung vitamin C mengandung vitamin E air putih banyak gitu ya tapi untuk detail karena kan kalau kita kirim ke dokter kulit anak saya gak tahu pengalamannya dokter endah kalau kita kirim ibu baru dapat appointment itu 2-3 minggu lagi sangking banyaknya itu dia antrian dari itu ibu-ibu para ibunya karena mereka juga biasanya akan meladeni para ratu kecantikan katanya istilahnya begitu jadi artinya ibu lihat cara perawatan itu kan banyak sekali ya jadi dokter Tina sih waktu itu di parenting itu dia memaparkan caranya ya supaya ibu gak gak harus buru-buru ke sana karena itu perawatan yang sederhana tetapi memang kalau dia udah agak rusak maksudnya terlalu berat lebih baik ke dokter kulit anak karena dia gak cukup hanya dengan perawatan sehari-hari jadi saya rasa itu aja yang saya karena tadi kan tadi bilang statement jadi saya perlu lagi dong kulit anak tapi memang betul memang kalau mereka kadang-kadang kita mampunya hanya memberikan salep-salep yang justru berbahaya kalau kita pakainya panjang ya kalau kita misalnya seringkali orang pakai steroid salep-salep steroid itu sebetulnya kalau untuk 1-2 kali boleh tapi kalau yang berbulan-bulan itu dia harus dapat perawatan yang baik supaya kulitnya tetap baik kalau saya sih pemakaian-pemakaian obat-obatan tetap harus dikontrol jadi kalau selama ibu memakai salep siapa yang memberikan itu harus dievaluasi kembali supaya nanti tidak ada efek samping dari salep itu biasanya sih orang memakai tidak lebih dari 1 minggu tapi biasanya mereka kalau misalnya dokter kulit anak mereka selalu memesankan kalau dia rusak dia akan suruh evaluasi kembali jadi ikutin siapa yang memberikan salep tanyakan jadi jangan terus saja silakan waktunya masih ada silakan nambah sedikit tadi saya menenayangkan tentang eczema action plan ibu-ibu yang nanti mau punya anaknya masalah dermatitis atopi tolong browsing tentang eczema action plan ya banyak sekali di luar itu di luar negeri website-website yang menampilkan action plan silakan diskusikan dengan dokter anda dokter kulit maupun dokter anak jadi action plan itu harus punya kalau anaknya seperti apa yang perlu diberikan salep berapa lama diberikannya seberapa sering kemudian pelembabnya apa mandinya bagaimana itu harus rinci ya jadi jangan sampai ibu self-medicated karena sepupunya merah-merah dikasih salep ini bagus pakai sendiri tapi harus pergi ke dokter karena kelienan kulit itu bisa beda-beda ya jadi kalau memang sudah pergi ke dokter kadang-kadang dokter agak terburu-buru ibu dong yang inisiatif dokter saya baca nih action plan eczema itu seperti ini ada gak dokter saran saya kalau anak saya seperti apa pakai apa selama berapa lama jadi ibu kita gak over menggunakan salep yang sebenarnya salep steroid terutama itu kalau long termnya banyak efek samping jadi seberapa sering ibu boleh pakai seberapa lama ibu boleh pakai itu harus diskusi dengan dokter ya terima kasih ini karena sudah disuruh berhenti sama kepala sekolah saya Mbak Lis saya cuma mau minta Prof Hardin nih karena biasanya saya pribadi juga seringkali mempunyai pengalaman saya memang selalu menyarankan memberikan makan yang senatural mungkin pada bayi yang baru mulai belajar makan tetapi pada kasus-kasus tertentu di mana anak-anak dengan gisi kurang baik di mana dia perlu porsi makanan yang kecil tapi isinya rich kadang-kadang kita menyarankan untuk memberikan makanan yang produk-produk instan yang seperti yang seringkali disarankan oleh jadi bubur instan seperti yang seringkali disarankan oleh dokter-dokter anak yang memang belajar tentang gisi kalau mereka kan memang pakarnya kita juga akan bertanya pada mereka saya ingin tahu kalau kadang-kadang kalau bayi kita kasih biskuit atau kasih bubur-bubur yang instan itu seringkali intoleransi atau alergi atau sensitif kira-kira apa yang bisa ibu-ibu atau bapak-bapak perhatikan dalam mungkin itu bahan makanan pertama kembali prinsip dari bu dokter rendah tadi kalau kita ingin memulai setelah si ekslusif dimulai dengan sedikit dan dicoba apakah ada reaksi yang menimbulkan gejala-gejala reaksi tadi kalau enggak berarti diteruskan tapi umumnya di dalam MPAC bubuk instan di Indonesia itu tidak menggunakan bahan terigu artinya aman dari gluten umumnya saya lihat kemudian umumnya bahannya adalah beras-beras merah kemudian dicampur dengan tepung buah ada pisang kemudian tepung kacang-kacangan ada juga dengan kedele jadi kemungkinan kalau bayi ini adalah berpotensi akan alergi terhadap soy protein protein kedele maka berarti ini yang harus hati-hati mulailah yang tidak menggunakan protein kedele andaikan ibu bapak misalnya alergi mulai dengan yang tidak protein kedele tapi bahan dasarnya pada umumnya adalah tepung beras apalagi beras merah yang ada di Indonesia kemudian tadi kalau buah umumnya pisang kalau memang ada ayah dan ibu ada gejala alergi terhadap buah mungkin bukan yang buah pisang yang dicari mungkin yang kacang hijau ada banyak variasi saya lihat tapi mulai dari sedikit seperti tadi dokter yang anda utarakan jangan sekaligus diberikan misalnya satu sendok tapi coba kalau sepertiga sendok seperempat sendok gimana kemudian berikutnya ditingkatkan lagi kalau aman ya teruskan saya kira variasinya banyak sekali dan rajinlah jadi ibu bapak yang cerdas lagi-lagi dibaca komposisinya tadi dibaca karena itu ada ratusan variasi saya lihat dari sekian banyak perusahaan terima kasih nanti saya kembalikan ke balis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati